Sintai Yong memiliki alasan taktikal untuk menyisihkan Stefano Lilipali, sang pemain tak keberatan tetapi bosnya murka. Stefano Lilipali bersikap negarawan dengan menerima keputusan Sintai Yong untuk mencadangkannya, sementara bos Borneo FC tidak demikian. Stefano Lilipali masuk dalam skuad timnas Indonesia, tetapi sama sekali tak bermain dalam dua laga FIFA Match Day. Pemain naturalisasi berusia 33 tahun itu cuma menonton dari bangku cadangan laga prestisius melawan Palestina dan Argentina. Bos Borneo FC, Nabil Hussein, merespons pemilihan pemain Sintai Yong tersebut dengan murka di media sosial. Sikap tak elok oleh presiden klub Liga 1 tersebut diredakan oleh Lilipali sendiri, yang mengunggah jawaban berkelas. Bermain atau tidak, selalu bangga membela Garuda di dadaku, ujar Lilipali di akun Instagram pribadinya. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama dua kali pertandingan FMD, luar biasa. Bolannas.com berniat membantu menerangkan duduk perkara dengan membedak taktik Sintai Yong pada dua laga kemarin. Terlebih dahulu harus disepakati bahwa posisi Lilipali yaitu gelandang serang, nomor 10, atau winger kiri. Timnas Indonesia lawan Palestina, formasi 4-3-3. Dalam formasi ini, tak ada ruang untuk pemain nomor 10, sehingga satu posisi Lilipali tak ada untuk dimainkan. Tersisa posisi winger kiri, tetapi situasi menjelaskan Sintai Yong butuh pemain lebih muda dan lebih eksplosif. Sintai Yong memainkan tiga trisula, yaitu Rafael Struik di kiri, Jakob Sayuri di kanan, dan Dimas Derajat di tengah. Rafael Struik bisa dikatakan bermain di posisi yang seharusnya ditempat di Lilipali, dan performanya membuktikan ketepatan pilihan pelatih. Struik menyajikan pergerakan konstan untuk mempressing lawan, juga menribel dengan berlari, didukung usianya yang masih 20 tahun. Di sisi lain, Lilipali yang sudah berusia 33 tahun tak memiliki fitur seperti itu, lantaran ia cenderung menribel bola dekat dengan kakinya. Alasan Sintai Yong memilih Struik ketimbang Lilipali dapat dipahami, tetapi bos Borneo FC bisa menjadikan pergantian pemain sebagai argumen. Sintai Yong memasukkan Dendi Sulistiawan sebagai pengganti Struik, lalu Witan Sulaiman di posisi yang sama pada akhir pertandingan. Baik Dendi maupun Witan tidak menawarkan hal yang sama dengan Struik, jadi mengapa bukan Lilipali yang dimainkan? Timnas Indonesia lawan Argentina, formasi 5-3-2. Dalam formasi, dua posisi yang dapat dimainkan Lilipali tak ada, yaitu nomor 10 dan winger. Lilipali sejatinya bisa dimainkan sebagai second striker, tetapi lagi-lagi Struik menghalanginya. Sintai Yong memilih menduetkan Dimas Derajat dan Struik, semata karena keduanya memiliki fitur pressing berkat usia mudanya. Untuk alasan yang sama, Sintai Yong jarang memanggil Ilyas Pasojevic. Namun lagi-lagi, pergantian pemain yang dilakukan Sintai Yong tak membuahkan hasil, dengan Witan kembali mendapat sorotan negatif. Biarpun Lilipali tak bisa menawarkan sesuatu sebagai starter, ia seharusnya memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi di tengah permainan. Simpulannya, terdapat pemain lebih baik, dan lebih mudah, serta formasi yang tak mendukung, yang menyebabkan Lilipali mendekam di band.